Penyelundupan Pasir Timah dari Pulau Belitung kembali digagalkan aparat kepolisian setempat. Setelah dipolerut Polda Bangka Belitung mengamankan satu unit truk pengangkut Pasir Timah, kali ini Polres Bangka Selatan kembali menggagalkan upaya penyelundupan Pasir Timah dari Pulau Belitung. Kasih Umas Polres Bangka Selatan Ibda Gejebudi mengatakan, Pada Rabu dini hari, sesuai arahan pimpinan, pihaknya melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan merazia kendaraan yang melintas di Mapolres Bangka Selatan. Saat razia, semua kendaraan yang melintas diperiksa satu persatu dan ditemukan satu unit truk yang muatannya dicurigai petugas. Setelah berhasil mengamankan mobil itu, anggota melakukan pemeriksaan dan berhasil ditemukan muatan berupa Pasir Timah ilegal dari Pulau Belitung. Dari pengungkapan perkara ini, petugas telah menetapkan sang supir yakni Iwan sebagai seorang tersangka. Saat ini barang bukti satu unit truk bermuatan Pasir Timah seberat 8 ton dan tersangka sudah diamankan ke Mapolres Bangka Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Pukul 03.00, ditemukan satu unit kendaraan pada saat kita masih melaksan razia di tempat, maksudnya di depan Polres itu, kita arahkan ke kantor, kita lakukan pemeriksaan, ditemukan dalam mobil tersebut, mobil truk ya, membawa Pasir Timah kurang lebih 8 ton. Pengemudinya, berinisialnya IS ya, barang tersebut dibawa dari Belitung tujuan Bangka. Atas perbuatannya dijerat pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan patubara dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Dari Bangka Selatan, Eko Septen Terasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Dari Bangka Selatan, Eko Septen Terasim,